Ada orang yang semuanya dibikin-bikin karomah Rante bisa turun emas dari langit Bisa mikrot 70 kali sehari semalam Itu orang yang bikin-bikin namanya Ngarang Tapi ada orang yang sama sekali menjadi tidak percaya dengan karomah Kita umatan wasato Allah memberikan karomah Tapi tidak dibuat-buat Itu diberikan oleh Allah pada saat kepepet Atau diberikan oleh Allah Kelebihan-kelebihan itu Ini banyak orang yang sekarang tidak percaya karomah sama sekali Ada orang yang mengeksploitasi Ini biasanya ketika perdebatan-perdebatan soal wali Persoalan habaib Ini sudah kemana-mana ini Perdebatannya jadi tidak jelas Saya ingin sampaikan Percaya habaib itu bukan rukun iman Jadi tidak membatalkan Islam Jadi tidak usah dipaksa-paksain Mau percaya habaib ya silahkan Tidak percaya habaib ya silahkan Memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya Kita hormati contohnya Itu cara menghormati kita Kita menghormati Tapi tidak berarti Keturunan Nabi itu lebih mulia Daripada orang yang bertakwa dan berilmu Karena orang yang bertakwa dan ibu melebih dari keturunan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Sepangsa setelah air Dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua Terima kasih banyak Kami usapkan atas kesetiaan saudara-saudaraku semua Memantengi channel kami Channel 7.0 akhirat Kami doakan semoga Saudara-saudaraku semua Tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat Kita semua sudah mendengarkan judikan video bersama Ketua MUI kita Yai Kholil Nafis Dalam pemaparannya beliau mengatakan Khabib Tukuloyi itu karumahnya itu diadakan Sebenarnya tidak ada Alias Dabur Tapi diadakan Terus dibukukan dalam sebuah kitab Terus dipubliskan ke publik Biar publik itu menganggap Kabib itu penuh dengan garomah Biar semua orang itu berbicara Memandang kabib itu Wah gitu loh Ya kami sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua MUI ini Bahwa kita sebagai umat Islam itu harus meyakini adanya karumah Yang diturunkan kepada para kekasih-kekasihnya Allah Dan gitu Tetapi karumah itu tidak serta-merta Karumah itu muncul secara tiba-tiba Dan itu tanpa diketahui orang yang memilih karumah Biasa itu Tapi ini seakan-akan bisa menurunkan rantai emas dari langit Bisa menurunkan hujan susu Bisa memadangkan api neraka Ini kan sesuatu yang bertentangan dengan logikal Terlalu berlebihan Jadi sesuatu yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik Dan hari ini tentu kita tahu Polemik nasab masih terus bergulir Banyak Masih banyak saudara-saudara kita itu yang masih kekah Menganggap babet itu turiah nabi Sehingga Mengatakan Kami-kami seperti kami-kami Yang mengawal tesis G.I.M.A.D.D. Usman al-Bantani Yang mengawal ilmu pengetahuan genetika DNA Dikatakan orang yang mengadu domba umat Dikatakan orang yang memecah belah umat Bahkan dikatakan anak cucunya tajjal Fitnah akhir zaman Dan matinya su'ul khotimah Memang bagi orang yang berfaham akidah lusunah Percaya dengan turiah nabi Itu wajib Harus gitu Tetapi Tidak menjadi bagian dari rukun iman Jadi tidak usah dibikirkan Terlalu pelik Terlalu jimet Terlalu berlebihan Sehingga mengatakan Seperti kami-kami ini Kualat terus matinya su'ul khotimah Kan itu terlalu berlebihan Nah sama Mendefinisikan kualat saja Kita kan Alam pikiran kita itu kan Tidak mampu menjangkaunya Kualat dari segi apa itu kan Penyebabnya juga Juga Bingung Jadi yang betul-betul Nguarati itu adalah Kedua orang tua kita Bapak ibu kita Bukan Orang yang hanya mengaku Sebagai cucu nabi Makanya Kami sepakat Dengan apa yang disampaikan Oleh ketua emu ini Percaya Dengan kabut Dan tidak Itu bukan Rukun iman Nah ngapain Dipermasalahkan Kan gitu Biasa saja Cuali kalau Percaya dengan Buriah nabi itu Salah satu Rukun iman Baru Rukun iman itu kan Ada enam Tidak ada Dari enam Rukun iman itu Salah satunya itu Percaya dengan Buriah nabi Tidak ada Ya mengimani Kepada Baginda nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai Utusannya Dan hambanya Allah Halitullah Yang membawari Salah islam Itu saja Jadi begini Saudara-saudaraku Semua Sebah sastra air Kita Sudah Diajarkan Terkhusus Kepada Kaum NU Warga NU Ya Itu Dalam Tawasulnya Itu Sering kita Baca Ini Salah satu Bentuk Pentakziman Warga NU Kepada Suriah nabi Contoh Pada saat Hadorah Sebagaimana Yang disampaikan Ketua MUI Ila Hadrodin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Wasallam Wa ala Alihi Wa Dhurriyatihi Ajmain Kan gitu Jadi menghadroh Menghadiahkan Fatehah Kepada Baginda Nabi Beserta Para keluarganya Dhurriyahnya Semuanya Ini Ini Salah satu Bentuk Pentakziman Kepada Ahli Betnya Nabi Tetapi Hari ini Mereka Ngamuk-ngamuk Para Kabib Terus Menghasut Para Muhyibinnya Menyerang Kami Mengatakan Bahwa kami Adalah Pengikut Dajjal Pemecah Belah Umat Kan gitu Pemecah Belah Kiai Dan Habaib Yang Dulu Harmonis Yang Memecah Belah Umat Yang Memecah Belah Kiai Dan Habaib Siapa Tidak Ada Menurut kami Tidak Ada Itu Hanya Framing Yang Dibikin Oleh Kabib Dupulowi Untuk Melindungi Nasab Mereka Yang Hari Ini Bermasalah Kan Begitu Jadi Apa Yang Disampaikan Oleh Ketua MUI Ini Betul Luar Biasa Menurut kami Ini Tamparan Keras Buat Mereka Yang Selalu Mengumpulkan Golongannya Siapa Lagi Kerubukan Kabib Dupulowi Kakek Aneh Bisa Memadamkan Api Nelaka Malaikat Mungkan Nakir Dikasih Surat Tidak Jadi Menyiksa Nah Ini Kan Dobel Semua Dan Sekali Lagi Orang Percaya Dengan Habib Turian Habib Ataupun Tidak Percaya Itu Bukan Termasuk Rukun Iman Jadi Tidak Usah Berlebihan Untuk Menyikapinya Biasa 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 Saja Kan Tapi Hari ini Kan Mereka Tetap Kekah Bahwa Yang Tidak Percaya Habib Akan Kualat Masya Allah Itulah Pemaparan Dari Ketua MUI Kita Yang Luar Biasa Tamaran Keras Buat Kabib Dupulowi Yang Selalu Mengumpulkan Golongannya Mbah-mbahnya Termasuk Asal-muasalnya Tarin Dan Sekali Lagi Percaya Habib Ataupun Tidak Percaya Itu Bukan Termasuk Bagian Rukun Iman Jadi Tidak Usah Perlu Di Permasalahkan Yang Serius Gitu Haja Terima Kasih Tetap NKRI Harga Mati Nusantara Milik Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh